Setelah Lao Feng telepon dengan Jiayi, dia langsung memberitahu orang tuanya Ayah, Ibu, kalian semua harus tetap di rumah Kalian hanya perlu memasuki ruang gravitasi lantai 2 Dengan pikirannya, Lao Feng lalu berkata Babata, atur ruang gravitasi untuk keluarga ku dan Susin Lalu Babata menjawab Sudah selesai, keluargamu akan aman disini Jet otomatis Lao Feng terbang dengan cepat di malam hari Meninggalkan distrik yang isu Setelah itu, Lao Feng bertanya Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rentuan arkeologi 12? Babata pun menjawab Kamu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit Di saat yang sama, konser Lao Feng berdering Itu adalah panggilan pemimpin Hong Lao Feng, kami butuh bantuanmu Tetapi, ada sesuatu yang harus kamu korbankan Suara pemimpin Hong terdengar Kemudian, Lao Feng menjawab Katakan saja padaku pemimpin Lalu, pemimpin Hong menjelaskan Mengikuti rencana sebelumnya Kita membutuhkan banyak pesawat jet segitiga Untuk membawa bom atom Binatang buas itu tidak akan menyadari Bahwa serangan itu tidak berbahaya Setelah itu, kita akan mengirimkan serangan lain yang lebih kuat Lao Feng setuju Bahwa itu adalah rencana yang bagus Setelah itu, pemimpin Hong melanjutkan Aku harus mencapai medan perang dalam waktu sesingkat mungkin Aku harap jet otomatismu dapat digunakan sebagai salah satu umpan meriam kita Lao Feng berkata tanpa ragu-ragu Baiklah pemimpin, aku akan siap membantu Kemudian, pemimpin Hong berkata Sekarang, aku akan mengendalikan pesawatmu dari jauh Lao Feng terbang langsung keluar dari pesawat miliknya Lalu, dia berkata Pemimpin, bisakah kau memberitahuku Berapa banyak bahan peledak yang masuk? Kemudian, pemimpin Hong menjawab Karena kekurangan waktu Kami akan menggunakan 150 megaton Lao Feng menganggukan kepalanya Ini adalah senjata terakhir umat manusia Itu mungkin benar-benar membantu bermutasi Setelah itu, Bobata berkata Lao Feng, reruntuan arkeologi 12 berada di samudera pasifik Sekarang, kamu hanya dapat mengandalkan Forbit shuttlemu untuk terbang Lao Feng pun menjawab Baiklah, kita berangkat sekarang Sekarang, semua negara bekerja sama Eropa memberi 3 bom atom Cina memberi 5 Rusia memberi 8 Dan bela diri Xi'an memberi 2 Seluruh elit dunia mengandalkan satelit Untuk menyaksikan 19 pesawat terbang Lao Feng sedang mengawasi melalui jam komunikatornya Di layar, sebuah pesawat perang segitiga terbang dengan cepat menuju Asia Utara Dimana binatang yang menelan berada di hutan belantara Tiba-tiba monster level bintang itu berhenti dan memperhatikan sesuatu yang terbang ke arahnya Binatang bertanduk emas itu mengayunkan cakar kanannya Saat pesawat perang meledak, bom atom juga ikut meledak Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada tubuhnya Menurut layar, kapal perang kedua sedang terbang Kemudian menyerang dari dekat binatang buas itu Binatang buas itu merasakan ledakan di cakarnya Di samudera pasifik, Lao Feng sedang terbang di atas lautan Kemudian, dia melihat pemimpin Hong mendekati monster itu Lalu, Bobata berkata Lao Feng, kamu telah tiba di atas lokasi reruntuhan arekologi 12 Mari kita tunggu sebentar Sekarang, pesawat ke sebelah sedang mendekat ke arah monster Lao Feng menatap layar Jika pesawat itu berhasil, umat manusia akan selamat dari bencana ini Dan jika gagal, umat manusia akan jatuh ke dalam mimpi buruk Yang jauh mengerikan daripada era nirvana Pemimpin Hong dan Dewa Petir menyaksikan tampilan di depan mereka Saat suara AI bergema di ruangan itu Dalam hitungan mundur, tatapan Hong dan Dewa Petir seperti pedang Binatang yang menelan itu menemukan jet tempur segitiga yang kesebelas Dan segera mengeluarkan teriakan gembira Yang mengguncang langit dan bumi Perutnya yang bersisik bersiap untuk bersentuhan dengan pesawat ke sebelas Sesaat kemudian, bom nuklir hidrogen meledak tepat di depan perutnya Pada saat ini, layar yang sedang ditonton Lao Feng dan lainnya Langsung menjadi putih Dan lebih dari setengah jalur komunikasi di dunia terputus Tiba-tiba, cahaya yang mengalir keemasan dengan ganas keluar dari asap yang bergemuruh Dan kemudian berhenti terbang Kepalanya masih terangkat tinggi Dan tanduk emasnya masih setajam biasanya Namun, luka dengan lebar lebih dari 10 meter muncul di perutnya Membuat binatang itu mengeluarkan rawungan amarahnya Beberapa petinggi di bumi langsung meninggal karena mengalami serangan jantung Semua petinggi lainnya dipenuhi dengan amarah dan ketidakpercayaan Lao Feng sangat marah setelah melihat binatang itu belum mati Binatang bertanduk emas benar-benar hidup Sesuai dengan garis keturunan elit dari binatang luar angkasa Babata merasa bangga dengan makhluk luar angkasa itu Lao Feng mengamuk dan dia berkata Jangan katakan itu lagi kepadaku Babata terus memberikan pujian kepada binatang itu Lalu, Lao Feng berkata Kamu benar-benar berani mengencekku, iblis Babata Kemudian, Babata memperlihatkan tarinya Dan dia berkata Aku ini telah membunuh banyak penguasa sektor Dan sekarang aku dimarahi oleh bajingan sepertimu Yang hampir gila karena berkabung Sudah lupakan saja Aku akan memaafkanmu Lao Feng tidak terlalu peduli Dia segera menelpon keluarganya Setelah itu, Lao Hong berkata Kita baru saja melihat sisi utara bersinar sangat terang Adikmu berkata itu bom hidrogen Apa yang sebenarnya terjadi Lao Feng segera menjawab Kalian semua harus segera masuk ke ruang gravitasi Jika aku belum kembali Kalian semua tidak boleh keluar dari ruangan itu Keluarganya dapat merasakan situasi yang mendesak dan putus asa ini Setelah menutup telpon Lao Feng melihat ke dalam laut Dan dia berkata Satu-satunya harapan sekarang Adalah menemukan senjata yang mampu membunuh binatang itu Kemudian, Mbak Bata berkata Lao Feng, reruntuhan arkeologi nomor 12 Berada di bawah dasar laut sejauh 3000 meter Lao Feng dengan sangat cepat masuk ke dalam lautan Dan membunuh semua makhluk laut Tidak lama kemudian Lao Feng telah mencapai dasar laut Melewati lapisan batu Dan terus mengebor ke bawah Kemudian, Mbak Bata berkata Lao Feng, kita sudah sampai Dengan menggunakan energi rohnya Lao Feng menemukan kapal perang yang sangat besar Dan energi rohnya hanya bisa memeriksa sebagian kecil Mbak Bata sangat bersemangat Lalu dia berkata Lao Feng, kita datang ke tempat yang benar Ini adalah kapal induk dari armada antar bintang Lao Feng juga menjadi bersemangat Dan dia berkata Dimana tempat senjatanya? Dan apa bahayanya? Mbak Bata pun menjawab Seluruh tubuh kapal induk adalah reruntuhan arkeologi nomor 12 Bahaya sebenarnya berada di dalam kabin rahasia kapal Tunggu, biarkan aku memeriksanya Tiba-tiba, Mbak Bata berkata Lao Feng, semua pemimpin negara telah berkumpul di ruang pertemuan istana dewa perang Jantung Lao Feng berdetak kencang Bumi saat ini berada dalam kesulitan Yang belum pernah dihadapi sebelumnya Kemudian, Mbak Bata melanjutkan Mereka sudah memutuskan Militer akan mengambil alih negara Mereka memulai rencana bertahan hidup Ekspresi Lao Feng berubah Cepat, segera temukan senjata terkuat Dan bunuh binatang bertanduk emas itu Lao Feng terus menuju ke reruntuhan arkeologi nomor 12 Sesaat kemudian Di sebuah kabin rahasia yang sangat besar Dan terdapat lambang sayap naga telah ditemukan Lao Feng langsung mengamati kapal itu Kekaisaran naga hitam Itu adalah kekaisaran yang mengendalikan medan bintang Kemudian, Mbak Bata berkata dengan gembira Lao Feng, masih ada harapan Senjata yang terpasang di kapal ini Memiliki kekuatan yang sangat besar Bahkan dapat membunuh makhluk bintang level 7 Lao Feng sangat kaget setelah mendengar itu Lalu, dia berkata Mbak Bata, bagaimana cara kita untuk masuk? Di dalam ruang virtual, Mbak Bata mengangkat kepalanya Dan dia berkata Setelah membuka pintu kabin Jalan satu-satunya adalah jalur laser Laser yang ditembakkan di jalur ini Dapat dengan mudah membunuh seorang penjelajah bintang tingkat 5 Lao Feng mendengarkan dengan cermat Mbak Bata melanjutkan Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas melewati jalur laser Dan membuka pintu pilot Tetapi, untuk membuka pintu itu Membutuhkan prajurit bintang level 3 Dengan pikiran Lao Feng, rotan Mystic Cloud memanjang Menjadi baju besi yang melindungi seluruh tubuhnya Kemudian, Mbak Bata berkata Cepat masuk dan jepit alat ini di antara tanah dan pintu Gunakan energi rohmu untuk mengendalikannya Lao Feng menggunakan energi rohnya untuk mengontrol alat seperti kapak 19 benang energi yang kuat Melilit alat itu Dan 4-bit shuttle berubah menjadi 365 bilah pisau Dengan sangat cepat membentuk benteng gunung Untuk menutupi bagian atas kapal Alat kapal itu mulai mengeluarkan suara aneh Dan pintu pilot mulai terangkat Lao Feng melihat ke arah jalur laser Lao Feng langsung bergegas masuk Di atasnya, 4-bit shuttle telah berubah menjadi benteng gunung Setelah itu, seluruh tubuh Lao Feng terkena laser Dan jatuh ke tanah Dia langsung meluncur lewat bawah Dan akhirnya, dia bisa berhasil masuk Laser di belakangnya langsung menghilang Pintu kopi laut langsung jatuh ke lantai besi Lao Feng mengamati sekelilingnya Lalu dia berkata Babata, sekarang kemana kita harus pergi? Babata tersenyum Dia pun menjawab Lao Feng, kamu sudah memasuki pesawat Gunung Naga Hitam X-81 Cepat jalan dan menuju ruang komando Masukkan perangkat sinyal ke dalam sistem AI kapal Setelah aku terhubung dengan kapal secara langsung Aku akan dapat meretas pertahanan AI dan mengendalikannya Lao Feng mengangguk Tiba-tiba, sesuatu yang mirip dengan kartu penyimpanan muncul Di bawah instruksi Babata Lao Feng dengan cepat membuat kemajuan di kapal Naga Hitam Sebuah ruangan tertutup tiba-tiba menyala Dan di dalamnya ada tiga robot logam tak bergerak Ketika sinyal dari sistem AI utama kapal tercapai Mata tiga robot logam itu menyala Kapsul energi dan tubuh mereka mulai berputar dengan cepat Pada saat yang sama, pintu ruangan itu terbuka Ketiga robot itu melangkah keluar ruangan Kemudian Babata berkata Lao Feng, ada tiga robot logam di belakang yang akan membunuhmu Lao Feng terkejut dan dengan cepat meninggalkan robot itu Kemudian dia berkata Babata, bukankah kau bilang tidak akan ada lagi bahaya? Kemudian Babata berkata Pemilik kapal ini pasti telah mengumpulkan sejumlah besar sel daya Sehingga dapat mempertahankan kekuatannya hingga sekarang Perobit satu Lao Feng langsung berubah menjadi bergunung Dan 18 cahaya kemasan berkumpul di ujung bergunung Dengan cepat mengebor ke dada salah satu robot itu Kemudian robot itu langsung terbang Dan diikuti robot lainnya Tiba-tiba, pukulan terbang tepat di depan wajah Lao Feng Pada saat yang sama, cambukannya muncul di tangan kanan Lao Feng Membentuk garis melengkung dengan kejam mengenai kepala robot itu Saat terkena cambukan, robot logam itu terus meninju tubuhnya Kemudian, pecahan tembaga hibrida muncul di depannya Dan langsung menyerang robot itu Tiba-tiba, pecahan tembaga yang awalnya sangat cepat telah dibelokkan Ketiga robot itu menjadi sinar cahaya dan bergegas maju Lalu, Lao Feng berkata Babata, sekarang apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, aku sudah memeriksanya Kata Babata Kemudian, Lao Feng berkata Ini tidak bagus sama sekali Aku telah mencapai jalan buntu Lao Feng terkejut Energi rohnya menyadari bahwa tiga logam di belakang telah jatuh dan tidak bergerak Kemudian, Babata berkata Lao Feng, ketiga robot ini ada di bawah kendaliku Selama tingkat keamanannya tidak terlalu tinggi, aku dapat meretasnya Tingkat bahaya robot ini sebenarnya tidak setinggi itu Hanya saja, seluruh tubuh mereka terbuat dari logam nitrium Yang sangat sulit dihancurkan Bahkan, petarung tingkat alam semesta harus menggunakan banyak kekuatan untuk memecahkannya Kemudian, Lao Feng berjalan maju Dan ketiga robot itu mengikuti di belakangnya dengan patuh Lalu, Babata berkata Kita telah sampai di ruang komando Lao Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk membuka pintu perak Ruang komando cukup terang Di tengah duduk seorang personil militer berseragam Dan ada tiga pengawal di belakangnya Pada saat yang sama, mereka memperlihatkan tubuh dan kulitnya Salah satunya adalah seorang wanita Kemudian, Lao Feng bertanya Babata, bukankah kau bilang kapal ini telah tenggelam lebih dari 800 ribu tahun Ada apa dengan ketiga orang ini? Bahkan, tubuhnya tidak membusuk Apakah mereka makhluk abadi? Babata tersenyum Setelah itu, dia berkata Prajurit yang ada di kursi memang seorang tokoh terkemuka Dan ketiga pengawal ini sebenarnya bukan manusia Mereka adalah jenis barang khusus yang disebut penjaga perak cair Mereka bahkan memiliki sistem air bawaan Biasanya, mereka berperilaku seperti manusia Terlebih lagi, karena struktur tubuh mereka terbuat dari perak cair Tubuh mereka seperti air Lao Feng mengangguk Lalu dia melihat papan kontrol di sampingnya Layar di atasnya tiba-tiba menampilkan sosok wanita yang menatap Lao Feng Kemudian, Babata berkata Lao Feng, masukkan perangkat sinyal ke sisi kiri papan kendali Jangan khawatir, wanita di layar itu tidak berbahaya sama sekali Di dalam ruang virtual manset pergelangan tangan Babata menghancurkannya dengan menggunakan kedua taringnya Lao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya Dia segera memasukkan perangkat sinyal ke titik masuk hijau di papan tulis Sejumlah kata segera muncul di layar Lao Feng, perhatikanlah aku Setelah diretas, kapal laga hitam ini akan menjadi milik kita Babata segera fokus pada peretasannya Sistem air kapal secara alami mulai melawan dan mulai bertahan Setelah itu, Babata berkata Lao Feng, kita dalam masalah Pemilik kapal ini terlalu brengsek Dia benar-benar memprogram air untuk menghancurkan dirinya sendiri saat diserang Kemudian, Lao Feng bertanya Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah tidak ada cara lain? Babata panik dan dia berkata Aku tidak tahu tentang kata sandi omong kosong itu Ini sudah berakhir Lao Feng tidak bisa menahan amarahnya Babata, saat ini tidak ada gunanya mencari kata sandi semacam itu Cepat pikirkan solusinya Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, papan kendali mengeluarkan suara Sejumlah besar kata sandi muncul Tombol dan panel pada papan kendali bahkan mulai terbakar Sebuah ledakan terdengar Setelah itu, Lao Feng bertanya Babata, apa yang kamu lakukan? Kemudian, Babata menjawab Lao Feng, aku harus melakukan ini Pesawat ini diprogram oleh tuannya Untuk menghancurkan dirinya sendiri Jika ada perangkat yang mencoba meretas sistem AI Jadi, hanya ada satu solusi Menggunakan arus dan energi yang melimpah Untuk menghancurkan sistem AI ini Namun, jika aku tidak melakukannya Pesawat ini akan langsung meledak Lao Feng berbalik untuk melihat tiga penjaga perak cair Dan bubuk serta sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang militer itu Lalu, Babata berkata Aku akan menyimpan ketiga penjaga perak cair itu Dan melihat apakah mereka masih bisa digunakan Babata, kapan senjata di kapal ini bisa siap? Lao Feng bertanya Kemudian, Babata menjawab Sistem AI dan kendali kapal naga hitam ini telah rusak Tetapi, senjata dan lainnya tidak rusak Tenang, aku sudah memeriksanya Namun, untuk membangun senjata ini Membutuhkan waktu sekitar dua hari Aku akan menjaga kapal ini Dan mulai memperbaiki senjatanya Setelah itu, Lao Feng berkata Baiklah, maafkan aku telah merepotkanmu, Babata Kemudian, Babata tersenyum Dan dia berkata Tidak masalah Saat kita berangkat nanti Aku juga akan menyiapkan sisa-sisa kapal induk Lao Feng dengan cepat mengikuti jalur di dalam kapal Keluarganya selalu ada di pikirannya Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan berbagai negara Dan situasi dengan monster yang melahap itu Dia sangat gelisah dan khawatir Dengan kecepatan terbesarnya Lao Feng meninggalkan dasar laut Dan keluar ke permukaan laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!